Pada tanggal 8 sampai 14 Januari 2021, kuguran lava pijar teramati sebanyak 128 kali dengan jarak luncur maksimal 900 meter arah barat daya ke hulu kali kerasa. Terjadi dua kali awan panas kuguran dengan jarak luncur maksimal 600 meter ke arah barat daya. Analisis morfologi area puncak berdasarkan foto dari sektor barat daya tanggal 14 Januari menunjukkan adanya perubahan morfologi area puncak karena aktivitas kuguran dan perkembangan kubah lava baru. Kubah lava baru yang selanjutnya disebut sebagai kubah lava 2021 berada di sektor barat daya Gunung Merapi di sekitar tebing lava 1997. Pada tanggal 14 Januari 2021, morfologi kubah lava terukur sebesar 46.766 meter kubik dengan laju pertumbuhan sekitar 8.500 meter kubik per hari. Terima kasih.